Inilah cara potong rambut anak SMP pakai mesin Potongan model 3 jari Mintanya dirapikan saja atas gak mau dikurangi Bersama Cak Nur Barber, tukang pangkas rambut kampung di Malang, Jawa Timur Dengan langkah yang sangat mudah ditiru, insyaallah Pemula yang belajar disini, pasti cepat bisa berkah solawat yang kita dengar bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Kita mulai dari samping kanan, terlebih dahulu Kita niatkan mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW Karena baginda kanjeng Nabi Pisar Muhammad SAW Jika potong rambut itu dimulainya dari kanan dulu Maka kita meniru beliau dengan harapan mudah-mudahan Pekerjaan kita dimudahkan dan diberkahi oleh Allah SWT Kita potong sampai atas, sampai lurus di atasnya telinga ya teman-teman Untuk bagian belakang Atau tepatnya ini saya mengikuti tulang belakang customer kita kali ini Ini karena kalau tidak dipotong sampai atas seperti ini tipisnya Akan tetap terkesan kurang rapi Itu menurut saya teman-teman ya Kita lanjutkan null clipper Mesin clipper tanpa sepatu, tuas close atau tuas tutup ya teman-teman ya Kita potong sampai dua jari di bawahnya pol awal Atau di bawahnya alas clipper nomor 2 tuas close barusan ya teman-teman ya Nah jadi sebelum pemotongan saya menyampaikan kepada customer saya Nah dua jari ya teman-teman ya keliling sama Saya sampaikan Mas ini tipisnya kita naikkan saja Dibuat tinggi tipisnya Nanti yang atas tidak dikurangi tidak apa-apa Cuma kita rapikan tok Saya bilang seperti itu Akhirnya si adik ini mau Ya pak deh katanya Maka kita potong setelah disetujui oleh customer kita Maka tipisnya kita buat tinggi Yang tadi kan beliau awalnya kan tipisnya tidak sampai setinggi ini ya tadi ya Nah seperti itu Nah jadi komunikasi penyampaian kepada pelanggan Agar pelanggan ngerti itu sangat penting teman-teman Agar tidak terjadi kesalahpahaman antara kita dengan pelanggan kita Alhamdulillah semakin hari terus bertambah banyak Sahabat channel barber di seluruh Indonesia Yang minta dikirim paket lengkap alat syukur ya Untuk memulai buka usaha Alhamdulillah saya ikut senang teman-teman Saya bersyukur kepada Allah Semakin banyak yang belajar dari channel ini Sekarang sudah saya kirimkan paket lengkap alat syukur Dan sudah memulai buka usaha pangkas rambut Jadi dua jari kita potong dengan satu Close ini satu jari Kita sisakan satu jari di atasnya Ya seperti itu teman-teman ya Rumusnya seperti itu untuk model seperti ini Kemudian kita Gosok terus sampai keliling dengan menempelkan ujung sepatu clipper kita Kita potong satu jari Di atasnya nol ya seperti itu teman-teman ya Jadi separuh dari pola awal yang kita buat dengan alas clipper nomor 2 tadi Nah simple dan gampang sekali kan teman-teman ya Untuk sahabatku dimanapun Anda berada Yang butuh alat-alat potong rambut dan ingin beli ke saya Silakan JWA nomor di atas teman-teman ya Cukup JWA gak usah nilpon agar waktu Anda efektif Dan waktu saya juga efektif Kita hilangkan garis yang atas dulu teman-teman Garis yang bawah biarkan dulu Ini kita menghilangkannya dengan satu open ya Tuas buka Alas clipper nomor 1 ya Tempelkan ujung sepatu clipper kita Di bawahnya garis terus dorong ke atas Di atasnya garis Kita tarik keluar ujung sepatu clipper kita Atau kita endangakkan ya Nah jadi seperti itu Caranya simple dan mudah sekali untuk ditiru teman-teman Nah seperti ini Untuk sahabatku Yang pesanannya belum sampai di alamat Mohon bersabar ya teman-teman Semoga Bapak kurir yang ngantarkan paket Semoga dimulakan oleh Allah Dilancarkan perjalanannya Sehingga Pesanan dari semua sahabat Cak Nur Barber Cepat sampai di alamat masing-masing Ini bisa kita sebut dengan model midfit Atau dengan model tiga jari Bisa teman-teman ya Mau disebut model rapi Monggo Masuk Mau disebut model belah samping Bisa Bebas ya Jadi Penamaan model rambut Itu sebenarnya Satu model itu bisa Banyak nama ya Banyak nama model ya Jadi ya Jadi ya bebas Bebas saja Dan itu bukan hal Utama ya Dari usaha kita ini Seandainya Gini teman-teman Kalau ada customer Minta model Misalnya Minta model midfit pak Gitu Nah ketika pelanggan Ngomong seperti itu Bisa kita Konfirmasi Midfit itu Seperti ini Mas ya Seperti itu Tanyakan Nah Jadi Walaupun kita Tidak tahu model rambut Itu tidak masalah Teman-teman Kita lanjutkan Nol clipper Mesin clipper Tanpa sepatu ya Tuas open And half Tuas buka Dan buka setengah Biasanya saya itu Buka Full ya Kemudian Halfway Atau buka Setengahnya Itu Sekitar Setengah dulu Setengah Kalau Kok masih ada garis Baru kita Tutup sedikit lagi Atau Setengah Kurang sedikit Ya Seperti itu Intinya Poin dari step ini Adalah Menghilangkan Garis nol Ya teman-teman Garis yang bawah Kita hilangkan Tuas open Ini Tempelkan Ujung Pisau clipper kita Dari bawahnya Garis Kemudian Semakin ke atas Clipper kita Semakin kita Angkat Ujung pisaunya Atau semakin Mengambang Ya teman-teman Ya Nah seperti ini Kalau timbul Garis baru Di atasnya Biarkan teman-teman Jangan di Recon dulu Ya Biarkan dulu Program kita Di step ini adalah Menghilangkan Garis yang bawah Kalau di atas Terlihat garis Urusan nanti Tenang Tenang Kita buka lagi Tuasnya Untuk menggosok Di area Garis nol Nah insya Allah Mudah difahami Ya teman-teman Semoga semuanya Difahamkan oleh Allah Sehingga Cepat bisa Motong rambut Dengan baik Dan semoga Segera bisa Membuka Usaha Pangkas rambut Di tempat Masing-masing Seperti Para sahabat Cak Nur Barberi Yang lain Yang sudah Saya kirimkan Paket Lengkap Alat Potong rambutnya Bagi Anda Atau bagi Sahabatku Yang baru Bertemu Channel ini Bisa minta Tolong Untuk Klik tombol Subscribe Teman-teman Ya Tolong yang Masih ada Tombol Subscribe Di bawah Itu minta Tolong di klik Tulisan Subscribe Biar hilang Agar Anda Semuanya Mendapatkan Ilmu Yang manfaat Dan parokah Kita Memblending Atau Memperbaiki Yang kurang-kurang Kita pakai Sepatu Clipper 0,5 Tuas Close Atau tuas Tutup Sepatu Nomor Setengah 0,5 Itu Dengan Setengah Itu sama Teman-teman Ada juga Sepatu Clipper Yang disitu Tulisannya Huruf A Itu Sama Sama-sama 0,5 Ya Teman-teman Kita Kosok Utamakan Gunakan Pojokan Dari Sepatu Clipper Kita Nah Seperti Ini Kita Kosoknya Hanya Sedikit Karena Ini Memang Blending Memperbaiki Yang kurang-kurang Saja Yang sudah Terlihat Baik Ya Enggak Usah Digosok Dengan 0,5 Ini Seperti itu Simple Dan Sangat Mudah Sekali Semakin Ke atas Ujung Sepatu Clipper Kita Semakin Mengambang Semakin Dangak Bisul Clipper Kita Kita Bersihkan Dengan Sikat Agar Kelihatan Hasil Potongan Kita Perusahaan Garisnya Sudah Hilang Apa Belum Alhamdulillah Sudah Hilang Garisnya Maka Kita Basahi Rambut Pelanggan Sebelum Kita Connecting Kita Sambungkan Antara Rambut Bawah Dengan Rambut Bagian Atas Ini Pelanggan Jangan Dipotong Pak D Yang Atas Minta Gitu Maka Ini Saya Menjelaskan Samping Di Sebelah Sini Harus Kita Potong Ini Kan Namanya Semrawut Ini Harus Kita Potong Biar Rabi Alhamdulillah Pelanggan Sudah Mengerti Sudah Kita Jelaskan Bahwa Kita Akan Potong Area Samping Atau Kita Off Cover Com Kita Connecting Kita Sambungkan Rambut Bawah Dengan Rambut Bagian Atas Nah Seperti Ini Simple Dan Caranya Mudah Sekali Untuk Ditiru Teman Teman Perhatikan Kemiringan Sisir Saya Teman Teman Jadi Kemiringan Sisir Kita Sangat Utama Sangat Penting Di Step Ini Teman Kalau Ada Yang Kurang Connect Kita Connecting Kita Connect Kadang Rambut Bawa Dengan Atas Ini Tidak Rata Jadi Ketika Ketemu Customer Yang Seperti Ini Maka Kita Sampaikan Kepada Customer Jadi Bagian Yang Kurang Rapi Atau Terlihat Tidak Rapi Itu Kita Tunjukkan Di Kaca Biar Biar Beliau Bisa Lihat Jadi Kalau Kayak Gini Tidak Rapi Mas Jadi Yang Sebelah Ini Harus Saya Potong Biar Rapi Itu Sampaikan Kepada Customer Kita Sehingga Mereka Bisa Faham Oh Loh Saya Bagian Atas Rambut Atas Tidak Mau Dikurangi Malah Dipotong Biar Tidak Seperti Itu Kita Fahamkan Dulu Pelanggan Kita Ini Sebelah Sini Harus Dipotong Biar Bagus Seperti Itu Kalau Pelanggan Kita Tidak Mau Beda Lagi Kalau Tidak Mau Berarti Kita Ikut Keinginan Pelanggan Kita Kalau Ikut Keinginan Kita Kita Tidak Maksa Tapi Kita Menyampaikan Kalau Begini Bagus Rapi Kalau Begini Kurang Rapi Kurang Bagus Itu Kita Sampaikan Kepada Yang Mempunyi Rambut Atau Kepada Kustomer Kita Alhamdulillah Untuk Sahabat Semuanya Yang Sudah Belanja Alat-alat Potong Rambut Kepada Saya Ucapkan Banyak Terima Kasih Semoga Semuanya Dibalas Dari Allah Dengan Rizki Yang Banyak Halal Dan Barokah Untuk Sahabat Ku Yang Belum Mendapatkan File Contoh Gambar Potongan Rambut Khusus Bagi Anda Yang Sudah Beli Alat Potong Rambut Kepada Saya Minta Tolong Yang Mau File Contoh Gambar Potongan Rambut WA Saya Saya Belum Dikasih File Gambar Potong Rambut Biar Bisa Saya Kirimkan Kalau Saya Kewatir Ada Yang Kelupaan Belum Saya Kirimi Filenya Karena Banyaknya Sahabat Canur Barber Yang Minta Dikirim Paket Alat Cukur Sehingga Saya Khawatir Kalau Ada Yang Belum Saya Kasih File Gambar Potongan Rambut Silahkan WA Bila Kalau Belum Dikasih File Potongan Rambut Bagi Anda Yang Mau Khusus Bagi Yang Sudah Belanja Alat Potong Rambut Kepada Saya Dan Mau Menempel Gambar Contoh Potongan Rambut Yang Hasil Karyanya Saya Itu Yang Menoyak Jadi Memotong Dengan Primer Nah Ini Beliau Minta Dikasih Garis Sekarang Saya Tanyakan Barusan Lokasi Garis Di 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 Belahan Rambut Apa Di Di Saya Tanyakan Seperti Itu Beliau Mintanya Di Samping Saja Enggak Di Belah Rambut Terus Saya Tanyu Garis Satu Apa Dua Beliau Minta Garis Satu Maka Jadilah Seperti Ini Garis Ya Alhamdulillah Kita Tambah Cakep Ya Memang Dasarnya Danteng Ya Mau Dipotong Apa Aja Ya Tetap Danteng Ya Jadi Untuk Model Rambut Bisa Kita Usahakan Untuk Meniru Ya Seperti Yang Sesuai Yang Diminta Oleh Pelanggan Kita Asalkan Model Rambut Kalau Model Muka Enggak Bisa Bisa Diru Kalau Model Rambut Bisa Tapi Kan Hanya Pinggiran Dari Rambut Kasa Merkitan Termasuk Rambut Yang Kecil Kecil Atau Yang Alhamdulillah Video kali ini Sudah Hampir Selesai Ya Semoga Bermanfaat Semoga Jadi Ilmu Yang Manfaat Dan Barokah Untuk Kita Semuanya Semoga Yang Sudah Buka Usaha Pangkas Rambut Dilancarkan Dan Dibergayu Allah Subhanahu Mudah-mudahan Tiap Hari Motong 30 Kepala Terima kasih Sahabat Semuanya Atas Segala Perhatian Dan Mohon Maaf Atas Segala Kekurangan Wassikum Wanafsi Bidaku Allah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh